Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel saya Awaryok Di kesempatan kali ini atau video ini saya hanya akan berbagi cerita sedikit atau tips semat untuk teman-teman youtuber pemula ya Karena saya pun sebagai youtuber pemula tetapi sudah mencapai amal batas ya Jadi ini video ini saya khususkan untuk youtuber-youtuber pemula yang belum mencapai amal batas Agar tetap semangat, berjuang, tetap membuat konten kreatif dan tetap berjuang untuk mencapai amal batas Oke teman-teman ya, saya mau bercerita sedikit tentang kisah seorang, terutama kisah saya ya Sebagai youtuber pemula dan baru mengenal youtuber saya di tahun 2018-2019 itu ya 2019 saya mulai mengenal youtube ini Tadinya saya hanya melihat, hanya menonton di video-video dalam youtube itu saja Kemudian lapan tahun saya terminat di bulan 3 awal 2019 saya mencoba untuk membuat channel ya Setelah saya mempelajari dari youtube-youtube ini Kemudian tergugah niat saya untuk mencoba membuat channel sendiri Bagaimana Jadi awal mula ya saya bingung sebab tidak ada yang mengajarkan Bagaimana untuk membuat akun google, akun youtube itu tidak ada langsung Tapi Alhamdulillah setapak demi setapak, sedikit demi sedikit saya mempelajari dan memahami Dan akhirnya saya buka akun youtube itu di bulan 3 Bulan 3 ya, bulan Maret tepatnya ya, tanggal berapa saya sudah lupa Jadi itu awal mula saya membuat youtube, channel youtube di 2019 awal bulan 3 Dan setelah saya membuat channel, ya setidaknya kan gimana ya, semangat ya Bagaimana untuk mengupload setiap apa, tapi belum paham sepenuhnya itu teman-teman Cuman tahu saya itu hanya sedikit-dikit tentang masalah youtube ini Cuman mempelajari lewat tutorial-tutorial teman-teman youtuber yang sudah besar-besar ini Yang sudah ternama channelnya Jadi saya hanya mempelajari lewat itu saja Ya begini ya, sebelumnya cerita ini Semoga bermanfaat atau menjadikan pembelajaran buat teman-teman youtuber pemula Agar nanti bisa membandingkan atau mengkoreksi apakah benar pembicaraan saya ini atau beda ya Begini, seorang youtuber itu memerlukan perjuangan Mau menjadi seorang youtuber itu memerlukan perjuangan yang cukup keras Dari tahap nol untuk mencapai tingkat yang tinggi itu harus belajar Dan berjuang dengan keras bungkus lumus ya Kadang seperti yang saya alami sendiri ya, siang malam kadang kurang tidur untuk mempelajari youtube ini bagaimana Dan tidak lain kalau teman-teman ya misalnya anda jemuh atau bosan itu relax saja Jangan terlalu difokuskan pikir santai saja Jadi untuk apa, kadang kita membuat konten kan pusing ya Jadi kita relax dulu, nyantai dulu Nanti perlahan-lahan kita kalau sudah mood kita ada barulah kita membuat konten Jadi konten itu semangat ya untuk pribadi ya Untuk jiwa kita, pribadi kita itu ada kesemangatan Jadi kalau anda misalnya mood kurang baik atau tidak ada mood atau lemah semangat Berhenti dulu, nanti kalau sudah ada mood atau ada kemauan baru anda terus jalan Jadi kontennya pun akan menjadi bagus ya Kadang jangan kita paksakan pengalaman saya ini Ya jadi begini teman-teman ya Seorang youtuber pemula itu harus mau Caranya ya harus mau mengunjungi channel lain ya Ketidaknya itu Ya mengunjungi channel lain dan sekurang-kurangnya itu melihat itu 2 menit ya Agar nanti tidak masuk spam Jadi ini pengalaman untuk youtuber pemula Kalau anda melihat channel orang lain itu Jangan 1 menit di skip itu Akan masuk spam kebanyakannya Jadi itu pun akan mempengaruhi channel anda tidak baik ya di mata youtube Jadi saran saya Sering-seringlah mengunjungi channel orang lain Berkomen nanti Kemungkinan besar saya yakin Channel yang anda kunjungi itu Akan balik mengunjungi anda itu caranya Jadi untuk meningkatkan Jantayang atau channel anda mudah dikenal di penelusuran youtube Anda harus selalu banyak mengunjungi channel-channel yang lain Ya jadi saya yakin ya Kalau anda menonton ya melihat Apa youtube anda ya seperti saya dulu Saya yakin tidak ada perkembangan ya Tidak mau komen ke tempat channel lain Saya yakin tidak ada perkembangan Kalau konten anda biasa-biasa saja seperti konten-konten saya Ini saran dari saya saja Saya sering kunjungi channel teman-teman yang lain ya Agar anda walaupun Dua menit atau apa Setidaknya anda ada penambahan Waktu ya Jadi kalau menonton Seperti saya dulu sudah Sudah saya edit saya unggah Saya edit saya unggah Itu saja tidak ada yang komen Yang komen hanya teman-teman saja Sekeliling saya paling 8-9 itu saja Tapi kalau anda ya sebagai youtuber pemula itu Rajin ya setidaknya berkunjung ke channel lain Berkomentar yang baik Itu saya yakin pasti akan dikunjungi balik Nah sebab youtuber-youtuber yang lain pun Memerlukan anda serba Jadi kita kerjasama ya Anda mengunjungi saya Saya pun pasti akan mengunjungi anda Walaupun waktunya tidak harus ini hari Jadi tetap saya kunjungi Jadi kalau apabila ada yang saya tidak kunjungi Mohon maaf mungkin keteleduran saya ya Itu saja Bang ada Saya mengunjungi channel orang ini Kok tidak pernah dilihat Ya mungkin ya Mungkin dia sibuk Atau channelnya sudah besar itu Jadi melihat channel anda ini Tidak apa ya Tidak respect Seperti saya dulu pernah mengalami begitu Saya setiap channel saya kunjungi Kunjungi-kunjungi Coba lihat-lihat Cek saja di channel-channel yang besar-besar ini Saya selalu pernah komen Pernah mengunjungi Jadi Kadang ada yang melihat Kembali channel kita Kadang ya Maaf lah Kadang tidak ada langsung respon Itu ada juga Tapi kita harus sabar itu Itu merupakan salah satu Perjuangan kita untuk Menapak menuju Ketingkat atas Kan banyak terima kasih Pada channel-channel lain Subscriber-subscriber saya yang telah mendukung channel saya Sehingga dapat berkembang Untuk mencapai Ambang batas Juga teman-teman Saya yang dekat ya Teman-teman saya semuanya Teman-teman youtuber Sudah saling membantu Membantu saya Untuk mencapai Ambang batas tersebut Dan supportnya Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Jadi Ini Saran untuk Youtuber Youtuber pemula ini ya Yang belum mencapai Ambang batas Ya Anda sering-seringlah Berkunjung Sering bertanya Kolaborasi Bagaimana caranya Untuk Mencapai Jam tayang dengan cepat Setelan-setelan apa yang perlu Diperlajari Itu Perlu Anda Selalu Bertanya Saya harap Teman-teman yang Youtuber pemula Tetap semangat Tetap Apa Terus Membuat konten-konten Interaktif Dan konten-konten yang baik Agar channel Anda ini Cepat booming Cepat Mendapatkan Apa itu Jam tayang 4.000 jam tayang Dan 1.000 subscribe ya Saya doakan Saya memahami Bagaimana perjuangan Seorang youtuber pemula Karena saya mengalami Satu tahun ya Satu tahun itu Tungkus lumus Karena channel saya Biasa-biasa saja Teman-teman ya Kalau channel yang lain Seperti channel yang bagus-bagus ini Kadang dan Mereka pandai Melihat Apa setelan-setelan Dalam aplikasi Semua itu Dalam youtube Jadi mereka cepat Kadang 2 bulan Ada yang sudah Mencapai 4.000 jam tayang Ada yang Pokoknya intinya Ada yang belum Sampai 1 tahun itu Sudah mencapai Abang batas Itu ada juga banyak Jadi Itu terpulang mereka ya Karena mereka Kepandian mereka Kepandian kita kan Beda Jadi kita kadang Kalau kayak Saya ini ya Jadi bekerja ikut orang Jadi tidak sepenuhnya Full untuk Youtube ini Tidak Jadi Ini sekedar Apa ya Untuk mengisi Kekosongan juga Sambil Istilahnya Apa ya Mencari uang Pasti Seorang youtuber itu Cita-cita Akhirnya Mesti uang Kalau ada youtuber Yang mengatakan Youtuber besar-besar Biasanya ini Anda membuat konten Jangan memikirkan uang Kalau kita tidak memikirkan Uang Terus apa Kita memikirkan konten Memang memikirkan konten Tapi pada akhirnya itu Mesti uang Itu yang jelas Cuman mereka berkata Gitu mungkin ya Ada baiknya Sebab Dalam pikiran mereka itu Kita fokus pada konten dulu Agar memperbaiki konten Mungkin lah ini Cuman Pemikiran saya Jadi saya tidak menyalahkan Yang mereka berkata gitu Cuman cara Perkataannya itu Berbeda-beda Setiap youtuber ya Kalau menurut pendapatan Saya mereka berkata itu Mungkin ada Maksud lain Yaitu Kita memfokuskan Konten kita Bagaimana agar konten kita Itu baik Banyak jeminati orang Mungkin itu maksudnya Dan nanti kalau sudah Dimonetisasi Kita itu Jadi kalau youtuber-youtuber besar itu Membuat tutorial itu Setakat itu Tidak mungkin Dan tidak Saya yakin Tidak akan membuka Sepenuhnya Untuk Apa ya Channel Aturan Atau Aplikasi Apa Untuk menambah view Yang sebenarnya itu Saya yakin Tidak akan dibuka Itu pakai channel besar Sebab dia pun Pasti ingin Channelnya Itu duduk di atas Tidak mungkin Kita harus belajar sendiri Menggali sendiri Kayak saya dulu Kalau mengikuti ini Channel ini Tutorialnya begini Channel ini Begini Jadi tidak sama Jadi kita harus Mempunyai inisiatif sendiri Mempelajari Bagaimana caranya Agar channel kita itu Tampil di beranda Youtube Direkomendasikan Youtube Dan bagaimana caranya Kita itu Agar Channel kita itu Viewnya meledak Itu saja Jadi itu saja Itulah cerita dari saya Kisah saya Dan ini Untuk Apa ya Sebagai Motivasi saja Untuk teman-teman Youtube berpemula Terus semangat Bikin konten-konten Kalau boleh Konten yang benar Benar bagus Oke Semoga bermanfaat Terima kasih Selamat menjalankan Ibadah puasa Semoga Amal ibadah Anda Diterima oleh Allah SWT Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh